Desain rumah di lahan 5x7 meter Bagaimana jadinya kalau kita cuma punya tanah ukuran 5x7 meter doang di bumi ini? So, bagi kalian yang punya lahan mungil dan masih bingung modal desainnya mau seperti apa Semoga video kali ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya guys Desain rumah ini cocok diaplikasikan di lahan yang berada di area yang kecil seperti di sebuah gang ya guys Meskipun lahannya sangat-sangat mungil, rumah ini memiliki fasilitas motor pot, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, ruang cuci jemur, dan dapur So, ikuti videonya sampai habis ya guys and enjoy the video Desain rumah di episode kali ini kita buat dengan konsep rumah minimalis kontemporer Dengan bentuk desain yang simple, permainan bentuk kotak, dan sedikit aksen yang kita buat bidang miring Penggunaan warna catnya kita gunakan warna putih dan abu-abu muda Kombinasi warna yang simple namun tetap logan dan clean saat mata memandang Perbagian fasadnya ini kita juga gunakan permainan lampu LED untuk memunculkan kesan yang mewah pada tampilan rumah mungil ini Dinding pagar depannya dan juga pintu pagarnya kita buat dengan garis miring senada Di rumah ini pada bagian depan rumahnya terdapat fasilitas motor pot yang berukuran 2x3 meter Selain itu di samping area motor pot ini terdapat ruang cuci dan jemur yang nanti dapat diakses dari dalam rumah ya guys Ruang cuci dan jemur ini berukuran 2x2 meter sudah cukup untuk diletakkan satu buah mesin cuci front loading dan gantungan baju yang cukup banyak Atapnya kita gunakan kaca untuk memaksimalkan area ruang cuci jemur di bawahnya Sementara untuk desain atap rumah ini kita gunakan full dari atap dark beton Dari atas ini bisa kita lihat terdapat beberapa bukaan jendela Yaitu untuk area pencahayaan kamar tidur di lantai 2 dan juga area tangga Oke guys sekarang yuk sebelum masuk ke dalam menu rumah Mari kita lihat dulu denah dari desain rumah episode kali ini Pertama kali masuk ke dalam rumah kita langsung temui satu buah area open space yaitu Area ruang keluarga, ruang makan, dan dapur Total dari area ini adalah 5x3 meter plus 2x2 untuk area dapurnya Masih dengan nuansa yang sama, untuk area interiornya kita juga masih gunakan warna putih dan abu-abu muda Untuk area ruang keluarganya kita tempatkan satu buah triple seat dan sofa single lengkap dengan coffee table-nya Pada interiornya ini kita juga banyak menggunakan kisi-kisi wall panel tali air dengan warna senada Selain itu aksen cermin dan juga foto tak lupa kita tambahkan untuk menambahkan Suasana yang hangat saat berkumpul bersama keluarga ya guys Backdrop tv-nya juga kita desain minimalis dengan bentuk yang simple plus permena lampu LED Sementara untuk meja makannya kita tempatkan di sudut ruangan yang bisa untuk kapasitas 3 orang Sekarang yuk mari kita lihat area dapur di rumah mungil ini Posisinya kita tempatkan di depan sehingga masih ada bukaan untuk sirkulasi udaranya ya guys Dapur ini berukuran 2x2 meter yang kita buat dengan bentuk yang simple namun tetap elegan Memiliki kabinet yang cukup banyak dan disini kita tempatkan satu buah freezer bawah karena tempatnya gak terlalu besar ya guys Jadi menyesuaikan dengan ukuran dapurnya Masih di bagian sisi depan sekarang yuk mari kita lihat area ruang suci jemur yang sudah kita review sedikit pada awal tadi Ruang suci dan jemur tentu menjadi area yang sangat penting Disini kita tempatkan di bagian depan sehingga sirkulasi udaranya masih bagus plus ditunjang atap kaca Oh iya terkait kamar mandi di lantai satu ini kita buat dengan pintu kamar flase di bagian ini ya guys Jadi tidak terlihat pintunya Kamar mandi di bawah tangga ini cukup luas dilengkapi shower dan kloset duduk Oke guys sekarang yuk mari kita ke lantai 2 melalui tangga ini Tangga ini memiliki lebar 85 cm Pada area ini kita lengkapi dengan skylight untuk pencahayaan alami pada area tangga ini Pertama kali naik ke lantai 2 mari kita masuk dulu ke pintu di sebelah kanan ini ya guys Area ini adalah kamar tidur anak yang berukuran bersih 170 x 370 cm Meskipun mungil disini masih cukup untuk ditempatkan satu buah single bed, lemari dan perangkat komputer Dengan setup gaming yang simple, post-perminal lampu LED tentu menjadikan kamar tidur ini hidaman bagi anak laki-laki ya guys Kamar tidur ini memiliki jendela atau ventilasi atas sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi udara Jadi meskipun mungil kita tetap usahakan ada jendela atau ventilasi sebagai pertukaran sirkulasi udara ya guys Sekarang yuk mari kita masuk ke pintu sebelah sini Nah disini adalah ruang kamar mandi di area lantai 2 ini ya guys Kamar mandi ini cukup luas berukuran 2 x 2 meter Terlengkapi closet duduk, wastafel, dan shower yang kita batasi dengan kaca Oke guys semua ruangan sudah kita review nih Sekarang yuk mari kita review kamar tidur utama yang pintunya kita buat kamuflase di area ini Pintu yang lagi tren dan viral akhir-akhir ini banyak orang-orang menggunakannya untuk menyembunyikan sebuah ruangan atau biasa disebut juga dengan pintu kamuflase atau hidden door Meskipun di lahan yang mungil kamar tidur utama ini tergolong cukup luas berukuran 3 x 3 meter plus space area untuk lemari yang cukup luas Kamar tidur ini dilengkapi bed queen size dan satu buah beja rias Nuansa kamarnya kita buat dengan perpaduan warna hitam dan putih Finishing lantainya kita gunakan lantai vinyl yang memberikan suasana hangat Space lemari yang kita tempatkan di sudut ini kita buat dengan bentuk letter L Dengan desain lemari minimalis yang tentunya sudah cukup lumayan untuk menyimpan barang ya guys Pada bagian half bed kasurnya kita desain dengan permainan kisi-kisi wall panel, cermin, dan foto dekorasi Gimana nih guys menurut kalian desain lemah mungil di episode kali ini Semoga viewer semuanya suka dan bisa menjadi salah satu inspirasi Oke semuanya sampai disini video kali ini Thank you for watching and see you next video Terima kasih telah menonton